Intro Kondisi darurat narkoba bahkan tidak merubah di masa pandemi COVID-19 Hal ini tidak hanya mengharuskan masyarakat untuk paham dan mengerti akan bahaya narkoba Tetapi juga mampu menjaga diri, keluarga dan lingkungan dari bahaya narkoba Untuk itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una mengadakan kegiatan Pemetaan Kelompok Sasaran Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba Di Lingkungan Dunia Usaha Swasta Dengan Melibatkan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 31 Maret 2021 jam 9 pagi bertempat di Hotel Ananda Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Dr. Andrus Ferry Muhammad Indra Sabu MM Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Nawat Sara Panjili SEMSI Kepala Dinas Perizinan Aston Erma Dilau Kepala BNNK Johansa Rahman SPD Menurut data Seksi Rehabilitasi Narkotika BNN Kabupaten Tojo Una-Una. Pada tahun 2020, jumlah pengguna zat narkotika jenis metavitamin atau sabu sebanyak 26 orang dan jumlah pengguna inhalates sebanyak 1 orang. Untuk tahun 2021 saat ini sebanyak 16 orang telah direhabilitasi. Diharapkan melalui kegiatan ini tercipta sinergitas dalam mencegah penyelagunaan dan peredaran gelap narkoba. Tim Liputan CNTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!